press the red subscribe button and turn on the bell image bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo rekan-rekan semua kembali lagi bersama kami semoga dalam keadaan sehat selalu baiklah pada kesempatan kali ini kami akan membahas berkaitan dengan kelengkapan dokumen untuk mengusulkan penetapan nipet 3k dan ada beberapa poin penting diantaranya teman-teman semua ini harus lengkap dan tentunya pada saat setelah klik resume itu teman-teman tidak akan bisa mengeditnya dan juga mengubahnya nah berkaitan dengan hal itu ada beberapa catatan yang sangat penting ketika nanti ataupun solusi ya ketika nanti ada perubahan data atau kesalahan data setelah klik resume nah tahapan apa saja dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman menafatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K baiklah sebagaimana yang kita ketahui persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan IP3K itu telah diatur dalam pasal 25 peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 diantaranya adalah pelamar yang dinyatakan nulus agar mengisi DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik dimulai pada tanggal 15 April sampai dengan 4 Mei 2023 nah sekarang sudah tanggal 1 Mei jadi teman-teman ada waktu 3 hari lagi untuk segera melakukan resume dan tentunya harus meng-crosscheck kembali data ataupun berkas yang telah di upload di akun SSCISNnya masing-masing diantaranya adalah pas foto terbaru ijazah asli transkip nilai yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan pada saat kemarin dan juga daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan tentunya harus bermatre sesuai dengan ketentuan yang berlaku selanjutnya ada surat pernyataan 5 poin yang nantinya ini harus ditandatangani di atas matre dan di upload di scan dulu langsung di upload di akun SSCISNnya masing-masing SKCK suatu terangkan sehat jasmani suatu terangkan tidak mengkonsumsi narkoba ataupun nafja ya dan tentunya ada surat keputusan pengangkatan P3K yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK nantinya yaitu oleh bupati ya dan juga wali kota ataupun juga oleh gubernur nah surat pernyataan ada lagi nih surat pernyataan rencana penempatan SPRP yang nantinya dibuat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan menerima P3K pada unit kerja di lingkungannya atau SPMT nah ini dibuat misalkan kalau guru oleh oleh kepala dinas pendidikannya seperti itu nah tentunya kelengkapan dokumen ini ini akan saling berkaitan dan juga akan apa saling berkaitan ya antara pelamar dan juga pemerintah atau intansi daerahnya jadi cepat lambatnya kelengkapan dokumen ini nanti akan ada saling ketergambungan antara pelamar dan juga panitia seleksi daerahnya nah dan teman-teman bisa kita lihat tahapan verifikasi pemberkasan ini P3K ini adalah pengalaman dari tahun yang lalu dan tentunya ini berdasarkan peraturan BKN bahwasannya BKVSTM atau BKD nantinya akan memverifikasi data teman-teman semuanya nah jadi sebelum ke BKN ataupun ke kantrik BKN sebelum dikirimkan datanya nanti verifikator dari BKVSTM atau BKD pemerintah daerahnya itu akan meng-crosscheck terlebih dahulu data teman-teman nah ketika nantinya data itu kurang lengkap atau tidak memenuhi syarat nanti akan dihubungi oleh verifikator dari BKVSTM nah biasanya itu langsung menghubungi nomor whatsapp pribadi ataupun nomor telepon nantinya ketika ada data yang tidak lengkap misalkan dalam gelar ini tidak dimasukkan misalkan seperti itu ataupun juga ada salah satu perseratan misalkan riwayat pekerjaan tidak diisi nah ataupun juga tidak memenuhi sesuai apa yang diharapkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerahnya karena dalam pengisian dan juga pemberkasan ini ada salah satu berkas yang tentunya ini disesuaikan dengan pemerintah daerahnya jadi berbeda ya antara pemerintah daerah satu dengan yang lainnya dan tentunya ini nanti ketika ada data yang kurang lengkap atau tidak memenuhi syarat tentunya akan di verifikasi kembali dan juga akan diperbaiki ya nah ini ya jadi teman-teman ketika nanti ada kesalahan data ketika sudah klik resume maka teman-teman silahkan untuk berkomunikasi atau berkoordinasi dengan BKVSTM nya nah siapa tahu nanti dipasilitasi oleh tim verifikasinya seperti itu jadi ketika nanti data sebelum masuk ke BKN atau mengirimkan tim verifikator BKVSTM atau BKD itu akan meng-crosscheck terlebih dahulu jadi pemerintah daerah itu akan maksimal ya dalam memperifikasi kelolosan dalam pengisian daerah maupun juga penetap pengusulan di P3K tersebut nah setelah datanya sudah lengkap ya minimal dari BKVSTM dan juga BKD ini sudah tidak ada masalah ya itu baru akan mengirimkan ke kanreg regionalnya BKN masing-masing misalkan untuk daerah Kabupaten Ciamis itu kanreg 3 Bandung misalkan ya seperti itu nah sudah sampai di BKN tentunya disini nanti akan di verifikasi kembali oleh BKN dan tentunya teman-teman bisa silakan untuk mengecek di media sosialnya BKN jadi progres verifikasi dari BKN atau pengusulan di P3K di BKN teman-teman silakan untuk bisa mengeceknya nanti di media sosialnya di Instagram ataupun melalui Facebooknya ya itu pasti ada ya jadi cepat lambatnya proses pemberkasan di P3K ini akan ditentukan oleh tim verifikasi dari pemerintah daerah dan juga tim verifikasi dari BKN itu sendiri nah ketika ada data yang tidak memenuhi syarat itu pasti akan diumumkan berapa jumlahnya itu pasti akan ada progresnya ya di akun media sosialnya nantinya akan teman-teman mendapatkan notifikasi di SSCSN ketika ada yang TMS namun ketika memenuhi syarat semuanya lolos itu bisa langsung di afot di MySavk dan juga doku digital miliknya BKN dan tentunya ini akan tidak akan menghambat kepada penetapan NIP P3K yang nanti akan dikeluarkan oleh BKN selanjutnya akan menjadi sebuah NIP dan tentunya ini akan dimasukkan masukkan di dalam penerbitan SK P3K teman-teman nah ini adalah sekelumit tahapan verifikasi pemberkasan pengusulan di P3K dan tentunya teman-teman silakan untuk meng-crosscheck kembali mumpung ada waktu ketika belum resume namun ketika sudah resume nantinya juga akan di verifikasi oleh tim BKVSTM namun ketika sudah resume ada permasalahan ataupun ada kesalahan data untuk mengisi silakan teman-teman untuk mengkomunikasikan lagi dengan BKD atau BKVSTM-nya atau BKPP-nya seperti itu nah ini mungkin adalah tahapan verifikasi dan ini adalah pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu nah jadi penyampaian dokumen usul penetapan NIP P3K untuk jabatan fungsional guru akan disampaikan melalui sistem informasi aparatur sivil negara atau CASN nah intansi atau pemerintah daerah nantinya dapat melakukan afrop atau submit usul penetapan NIPP-3K untuk jabatan fungsional guru setelah seluruh dokumen pendukung terpenuhi mulai tanggal 28 April sampai dengan 22 Mei nah jadi teman-teman nantinya ketika tim verifikator dari BKPSM atau BKD sudah deal sudah lengkap semuanya itu baru akan dikirimkan ke CASN itu pada tanggal 28 April berarti sudah mulai ya dan juga sampai dengan tanggal 22 Mei 2023 nah penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIPP-3K kepada kepala BKN untuk instansi pusat dan kepala kantor regional BKN untuk instansi daerah misalkan ya ini sudah ada penetapan untuk NIPP-3K pada tanggal 20 Mei contohnya berarti itu akan berlaku di tanggal 20 Juni 2023 nah tentunya teman-teman harapkan ya mudah-mudahan untuk pengusuhan penetapan NIPP-3K tidak ada kendala dan juga data berkas sudah lengkap dan ini akan sangat tergantung kepada verifikasi dari pemerintah daerahnya ketika nanti sudah lengkap itu akan cepat semuanya ya mudah-mudahan tidak ada kesalahan dan tidak ada kendala teman-teman diangkat menjadi ASN P3K amin ya robbalan amin wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh